. Chelsea menelan kekalahan 0-1 dari Nottingham Forest pada lanjutan Liga Inggris. Di awal babak kedua, Chelsea dikejutkan gol cepat Nottingham Forest melalui Anthony Elanga. Skor pun berubah 1-0. Chelsea kemudian berusaha mencari gol penyeimbang. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Raheem Sterling melakukan penetrasi pada sisi kiri pertahanan Forest dan berhasil memberikan umpan tarik. Namun, bola yang sudah di depan gawang yang kosong gagal dilesatkan dengan baik oleh Nicholas Jackson yang justru bolanya melambung tinggi. Hasil akhir, Chelsea kalah 0-1 di kandang sendiri dari Nottingham Forest. Terima kasih telah menonton!